Pemirsa ulang tahun Bayangkara ke-71, pada 1 Juli lalu, Polri sebagai instansi penegak hukum menjadi sorotan masyarakat. Dan bukan hanya dalam menjaga keamanan masyarakat, tetapi juga dalam menangani kasus-kasus kriminal yang muncul. Dan berikut harapan masyarakat Jakarta kepada Polisi Republik Indonesia. Biar lebih, ini lagi deh sukses lagi untuk memberantas teroris ya. Ya, karena teroris bikin apa ya, nggak aman, bikin takut kemana-mana. Apalagi kalau orang-orang dari luar negeri mau ke sini kan rasanya jadi nggak was-was. Untuk Polri lebih ini lagi, lebih diperbaiki lagi dari penanganan terorisnya. Untuk, kan sekarang lagi banyak teroris, untuk lebih ditingkatkan lagi kewaspadaannya. Karena teroris kan selalu ibaratnya, apa ya, selalu meneror lah. Kita harus lebih hati-hati lagi dan semoga Polri lebih baik dan lebih jaya dari sebelumnya. Semoga lebih baik lagi, bisa menertipkan masyarakat lebih baik. Harapannya Polri agar lebih dekat lagi dengan masyarakat, ya, menyediakan kesan arogan, ya. Terus, terutama juga edukasi, ya, edukasi kepada masyarakat atas, apa namanya, penerapan atau tindakan-tindakan hukum yang memang lebih persuasif lah ya. Tidak hanya menindak after the fact aja, tapi juga mengedukasi sebelumnya, ya. Paling itu sih. Kedepannya semoga lebih objektif lagi dalam menangani permasalahan yang terjadi di saat ini Indonesia. Yang ketahu, apa, mindset masyarakat pada saat ini yang dimana banyak sekali namanya, kalau saya lihat adalah bagaimana konspirasi-konspirasi yang terjadi yang ada di Indonesia ini. Pasti lain namanya masyarakat yang ingin diayumi oleh pihak keamanan, begitu ya, aparat keamanan memiliki banyak sekali harapan. Kita mengapresiasi kinerja yang dilakukan polisi selama ini. Reza juga ya, pasti punya harapan, bukan cuma harapan nanti di Agustus ulang tahun, pihak kepolisian juga pasti punya harapan. Dan harapan kita sebagai warga negara Indonesia, Ivo juga walaupun tinggal di Depok, di sekitaran Jakarta, tapi tetap mengapresiasi kinerja dari pihak kepolisian dan ingin sekali mendapatkan bantuan ketika memang harus ada yang perlu dibantu oleh pihak kepolisian. Begitu ya, kita berharap bahwa di ulang tahun ini polisi semakin jaya, semakin mendekatkan diri kepada masyarakat. Benar sekali. Terima kasih.